Intro Masih di Ayo Sehat, masih bersama dengan Dr. Aida Dok, kita langsung bicara di segmen ketiga ini Sebenarnya jika ginjal kita sudah gagal, ada terapi apa sih yang bisa dilakukan? Ya, jika ginjal kita sudah tidak bekerja dengan baik Tentunya kita membutuhkan terapi pengganti dari fungsi ginjal itu sendiri Jadi sering kita namakan terapi pengganti ginjal Nah itu kita punya tiga pilihan Mas El Ada tiga? Ada tiga pilihannya Jadi yang pertama yang masyarakat katakan cuci darah Sebetulnya cuci darah bukan istilah yang benar-benar tepat ya Mas El Karena darahnya tidak dicuci Betul, betul Tapi nama yang sebenarnya adalah hemodialisis Hemodialisis, baik Ini yang pakai mesin Kemudian pilihan kedua itu dialisis juga Tetapi kita sebut dialisis peritoneal atau CAPD Itu diapain dok? Itu jadi membran yang berfungsi untuk membuang kelebihan cairan dan juga toksin-toksin yang berlebihan di tubuh kita Karena ginjal kita tidak bisa membuang Itu dilakukan oleh suatu membran yang ada di dalam perut kita Oke Nah yang ketiga Berarti bukan membran buatan ya? Bukan membran buatan Jadi membran alami yang ada pada tubuh kita Nah itu kita sebut CAPD Dan pilihan yang ketiga adalah transplantasi ginjal Atau juga sering disebut cangkok ginjal Oke cangkok ginjal berarti bisa dicatat oleh pemirsa yang sehat di rumah nih Ada tiga pilihan Jika saja ginjalnya ini sudah tidak berfungsi atau gagal Nah